Kalau ada masalah, oke mereka pasti nolong, tapi biasanya orang Jerman yang cuekin aja sama anaknya gitu. Aduh, sorry. Oke teman-teman, sekarang kita ada satu tema baru, satu tema lagi yang sebenarnya aku sendiri penasaran juga jawaban mereka kayak apa. Jadi kan kalau misalnya kayak mereka berdua ini ya, mereka besar dan lahir dan besar di sini gitu. Dan tapi salah satu orang tua mereka kan orang Indonesia. Dan aku tahu setiap orang Indonesia pasti pengen mendik anaknya secara gaya Indonesia ya, gaya budaya timur gitu. Nah aku penasaran nih pengalaman mereka kayak apa, karena aku tahu di sini tuh susah ya. Kalau misalnya kita lahir di sini, pasti pergaulan kita juga orang-orang sini, jadi agak kebawa gitu. Nah kamu coba ceritain, siapa ya? Mulai dulu, kamu deh. Ya, itu betul. Di sini kan misalnya tematik yang sensitif, bisa alkohol. Di Indonesia kan orang minum alkohol langsung dibilangin preman. Iya kan, preman, jahat, pencuri atau apa kan. Padahal aku juga tahu di Indonesia banyak orang yang minum alkohol. Biasa orang biasa-biasa mereka berteman, mereka pergi kerja atau kuliah. Tapi orangnya baik-baik aja, itu harus betul di-separate. Memang betul alkohol bisa membuat orang agresif. Itu tema beda lagi. Jadi kalau melahir di sini, di Eropa, minum bir, minum alkohol itu biasa. Di mana-mana aja, restoran, di supermarket, di mana aja orang beli bir, murah. Minum satu bir habis kerja, itu biasa. Jadi kalau di sini beda orang, kalau orang lain, lingkungan yang kita minum, biasa aja. Dicuek, kalau di Indonesia orang pasti duduk-duduk di toko gini, minum bir. Orang pasti biasa, aduh, preman gini orang, ya kan. Nah, beda di sini. Dan itu, kalau, apalagi orang muda, mereka suka ketemu minum-minum. Tentu aja, jadi susah buat orang tua untuk mendidik anak-anak untuk nggak minum. Iya, pasti ada beberapa. Tapi kebanyakan, ya. Tapi kamu diem-diem nggak waktu dulu? Iya, itu maksudnya. Diam-diam, ya. Kebanyakan pasti yang dididik baik oleh orang tua dan agama Islam. Jadi aku misalnya juga diam-diam minum di luar sama teman. Nggak kasih tau. Nggak kasih tau. Kalau bokap gue nggak apa-apa, ya. Bokap gue kan orang Jerman. Ngerti dia. Kalau kamu gimana? Sama juga? Ya, kalau tentang alkohol sih nggak pernah jadi masalah. Nggak pernah tema, ya. Nggak pernah tema, soalnya ibu saya juga nolusin, makanya. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nggak tahu bagaimana pun. Tapi tetap aja kalau kita lihat. Kalau antara... Kan kita bokap orang Jerman. Makanya biasanya selalu... Kalau misalnya ada masalah yang tidak terbiasa Untuk nyokap kita, problematik apapun, ya. Tema apapun yang tidak biasa dari Indo. Seksual? Ya, bisa apapun. Nah, itu biasa juga nyokap tanya ke bokap. Nanti bokap yang biasa yang jelasin, yang ngomong sama nyokap. Jadi, kita sih fine-fine aja sih. Tapi pernah nggak sih orang tua lo, nyokap lo, pas lo punya pacar, Terus nasehatin lo gitu, pernah nggak? Nggak. Nggak pernah, ya? Oke, berarti dia... Ya, pengertian lah, ya. Pengertian. Oke. Nggak dinasehatin macem-macem, ya? Nggak sih. Itu kayaknya... Kamu gimana? Pasti kamu. Pasti ini... Kalau dia, dia pasti dinasehatin, ya. Orang padang soal itu, ya. Orang padang. Iya, kalau aku ya, ibuku yang dari padang selalu dinasehatin. Nasehatin. Bukan ayah. Kalau ayah, cuek aja. Orang barat biasanya sama anaknya cuek. Cuek bilang, nggak ada nasihatin. Dia sebagai... Kalau remaja... Apa katanya? Make your own experience. Kalau ada masalah, oke, mereka pasti nolong. Tapi biasanya orang Jerman yang... Cuekin aja sama anaknya, gitu. Bukan maksudnya nggak cinta. Tetap aja cinta dan mau... Semua selalu sehat dan... Menjadi orang baik. Tapi harus belajar dari diri sendiri, gitu. Oke. Kalau bikin masalah... Ada... Apa? Ya... Apa aja pokoknya, ya. Pokoknya masalah tentang apa aja. Minum, cewek... Di jalan, apa... Maik mobil. Selalu kayak gitu. Oke. Tapi buat kamu, ada bentrok nggak sih? Kadang dengan... Nasehat dari ibu kamu itu... Sama... Temen-temen di sekolah, gitu kan. Kadang... Temen pergaulan. Temen pergaulan kan biasa banget, kan. Terus... Buat diri kamu sendiri ada bentrok nggak kadang? Kalau aku nggak. Aku biar orangnya juga... Orangnya juga juga bisa... Easygoing. Jadi... Let the flow go gitu aja, ya. Oke. Jadi... Nggak... Nggak... Nggak pernah berantem sama mama. Nggak. Nggak, nggak betul berantem sama mama. Berantem biasa-biasa aja. Argumentasi. Ya, argumentasi sering, ya. Tapi kan... Mengenai? Misalnya, aku pernah... Kerumah mabuk. Waduh. Seriusan? Iya. Malam-malam aku... Apa... Nge-club. Kamu ke club, ulang... Ke rumah mabuk. Pulang mabuk. Jam tiga aku diam-diam buka pintu rumah. Terus mamaku masih bangun. Pas lewat... Wah... Apa? Kecium gitu. Iya. Itu... Waduh. Mama tuh... Mama tuh marah bilang... Pergi tidur. Sholat, sholat, ayo. Iya, iya. Desok bangun, sholat. Gitu kan. Iya, bener. Waduh. Terus hari kemudiannya bicara ya. Kenapa kayak gitu? Apakah karena peer pressure, bahasa. Iya, tekanan. Tekanan dari lingkungan. Lingkungan ya. Teman-teman kamu. Itu memang kebanyakan orang. Tapi aku bukan karena lingkungan. Tapi ya... Karena kamu mau sendiri gitu. Enggak, aku juga ada masalah. Itu waktu dengan cewek. Jadi apa, mau lupain dikit gitu. Buset dah kayak di Hollywood deh. Nyelesain masalah. Di Hollywood. Nyelesain masalah dengan ceweknya minum. Buset dah. Iya. Dia bukan-bukan kena minumnya. Itu kena sama teman. Jadi kan... Kita lupain gitu. Plong. Iya, oke. Seperti tengah-tengah soalnya. Wuh. Kayaknya sakit. Ini dia. Ini dia dia. Oh, gak tau. Itu beda lagi. Beda lagi. Jangan, jangan konsumsi YouTube. Jangan, jangan. Oh, jangan, jangan. Kecuali dia mau cerita. Ah, iya kan pengelaman. Soalnya dia, tenangannya orang misling juga, kan? Iya, tapi itu beda lagi. Beda lagi, oke. Episode berikutnya. Misalnya kan. Ada satu lagi. Misalnya untuk melihat bokapku yang Jerman. Aku juga pernah pagi-pagi jam 8 pagi ya. Karena party sampai jam 8 pagi pernah pulang. Ibuku untung mungkin lagi, lagi apa, lagi beresin rumah atau cooking, lagi masak. Tapi bokapku yang, lihat aku, dia langsung harum aku karena minum apa. Dia bilang, wah, kemana aja kamu? Sudah, sudah, tidur aja. Tidur, tidur. Tidur aja lah. Gitu aja kan. Easy. Nyantai ya, nyantai ya. Iya, nyantai. Aku ya kebayang sih. Iya, gitu. Coba kita tanya yang Mbak Lina. Kalau Mbak Lina gimana nih? Kalau misalnya, menurut Mbak Lina, kalau misalnya kita tinggal di sini. Karena kita murni. Bukan ya, bisa dibilang kita berlahir dan besar di Indonesia. Gimana sih, menurut Mbak Lina, cara terbaik untuk diri ke anak? Kalau misalnya... Enggak, sah. Iya, maksudnya gimana, Tom? Seandainya. Kalau aku, Mbak, memang kita ngambil positif apa yang baik dari sini. Tapi secara prinsip, kalau aku lebih setuju, ngambil yang prinsip Indonesia. Tapi kan kita tahu kalau itu susah, tuh. Karena anak bergaul dengan lingkungan di sini. Nah, itulah gunanya komunikasi antara ibu dan anak atau anak dengan orang tua. Cuma memberikan aja pendapat atau yang baiknya bagaimana ke anak-anak. Itu terserahkan nanti anak-anak itu kan di sekolah beda lagi tuh pergaulannya. Berarti seandainya kamu punya anak perempuan ya. Iya. Stay virgin sampai menikah. Itu keinginan ya. Tapi tidak bisa menjamin. Keinginan-keinginan ya? Iya, tapi tidak bisa menjamin. Karena mereka kan di sekolah atau keluar dari rumah itu bukan anak kita lagi. Istilahnya. Istilahnya. Karena mereka sudah bergaul dengan siapa saja. Dan mereka akan melakukan. Kalau kita larang, semakin kita larang. Pasti mereka akan melakukan. Karena mereka akan penasaran gimana sih. Oke. Betul kan? Gimana sih? Jadi kita hanya memberikan pengertian. Apalagi kita kan punya agama. Jadi disini kita tanamkan. Iya. Itu aja. Oke. Itu betul kan. Berat juga ya. Ini Lina bilang. Mama aku juga kayak gitu. Nasihatin tapi nggak. Nggak betul. Kalau nggak melarang, nggak boleh keluar gitu kan. Kan kalau misalnya aku waktu itu mabuk, pulang pasti seharusnya dia bilang. Nggak boleh lagi keluar malam-malam. Tetap aja dibilangin jangan bikin gitu lagi tapi masih di biarin. Habis itu memang kita nggak mau minum karena udah ya ngapain ya kan. Iya. Kita merasakan sendiri. Iya gitu. Itu kan dulu cowok juga kan. Nah kalau cowok lain ya. Betul, betul, betul. Kita cowok jadi nggak terlalu ya. Nggak terlalu ini. Kalau cewek pasti lebih protektif ya. Iya. Iya, cewek ya beda lah. Sayang Mbak Risma nggak disini ya. Wah, betul. Mbak Risma karena punya anak juga dan aku penasaran dia cara mendidik dia gimana. Mendidikmu, kumusinya. Cowok juga. Cuman religius sekali ibunya dan ya. Tapi cowok juga kalau cewek tuh pasti lebih susah kayaknya disini. Di Eropa. Sebagai. Iya betul. Sebagai cewek dari orang tua Indonesia kira-kira-kira susah di Eropa. Karena disini juga biasa kalau umur 15, 16 tahun. Sudah bebas ya. Sudah bebas. 16 tahun aja juga udah boleh nge-club disini. Tapi cuma sampai jam 12. Habis keluar-keluar. Tapi jam 18, umur 18 boleh sampai pagi. Terus dikasih kering cuma nanti. Terus. Nginep di... Itu ini lagi. Mereka udah nginep di temen-temennya. Iya. Mereka pasti bilang. Mereka pasti pacarnya. Iya juga bukan pacar. Misalnya bisa dengan teman-teman cewek bilang ke ibunya ya aku minap teman-teman. Itu biasanya kayak gitu. Karena oke. Kalau di barang. Tapi bayang gak ketahuan. Kalian kan pernah tinggal di Indonesia juga ya. Betul. Itu sebenernya mirip-mirip juga gak sih di Indonesia tuh? Atau gimana tuh? Nah. Lo lebih pengalaman. Lo lebih pengalaman di Indonesia. Lebih pengalaman di Indonesia. Jakarta lagi? Jakarta lagi. Sama aja gak sih sebenernya? Banyak yang bilang Jakarta tuh sama aja. Udah banyak yang gak perawan segala macem. Tapi di... Gimana ya bedanya? Mungkin Jakarta... Tapi Jakarta kayaknya beda. Karena biasanya orang ke Jakarta untuk kerja. Jadi udah lepas dari keluarga. Jadi gak tinggal sama orang tua lagi. Oh merantau. Iya kan mereka merantau. Jadi bebas bisa bikin apa aja ya kan? Tapi perbedaan emang sangat berat di... Kalau di Indonesia keluarga selalu involve. Kalau kita mau admin keputusan gitu kan. Selalu ada nasi-nasi. Jangan tinggal di sana. Kamu tinggal di sana. Terus kita pikir dari kan kita gede di sini. Bukan urusan kalian. Iya. Tidak gimana? Betul. Soalnya kalau menurut kita. Oke kita udah setelah kita umur. 18 tahun. Boleh. Pilih sendiri. Mau tinggal di mana. Itu yang aku senang. Sekolah di mana. Mau ngapain. Tapi kalau kayaknya itu. Generally kalau di Asia. Emang keluarga lebih. Lebih memberikan. Iya. Keputusan ya. Situ campurnya di dalam hamil. Sampai umur 21. Kadang-kadang lebih dari umur. Lebih. Sampai nikah sebenarnya. Sampai nikah. Bahkan setelah nikah. Setelah nikah juga. Mau ambil keputusan? Setelah nikah kurang ya? Iya. Itu sampai nikah. Tapi kalau di Eropa kan. Umur 18. Kalau begitu kamu udah bisa kerja sendiri. Kulierik istilahnya. Semua keputusan kamu bisa ambil sendiri gitu. Setelah kamu punya penghasilan sendiri. Dan segala macem. Biasanya sama di keluarga Eropa. Kita masuk umur 18. Biasanya oke. Lemas. Anaknya lepas gitu ya. Biasanya. Tapi zaman sekarang udah beda. Zaman sekarang udah gak gampang juga. Dapat kerja. Kalau kita umur 18. Di Eropa. Masih harus cari kuliahan beda. Untuk dapat kerja. Oke. Ya aku penasaran sih. Dengan pendapat teman-teman ini. Tulis di komentar ya. Gimana. Apa yang bakal kalian lakukan. Seandainya kalian tinggal di Eropa. Dan punya anak. Apakah kalian bakal mendidik. Bakal keras. Didikan kalian ke anak-anak kalian. Seandainya. Ya. Pergaulan disini tuh memang gak mudah deh. Jadi aku yakin. Kalian yang menulis komentar disini. Bakal bilang. Ya pasti. Gampang. Pasti kita tekan. Dan aku yakin. Kalian gak tau. Begitu kalian disini. Pasti kalian baru paham. Bahwa mendidik ke anak disini. Pasti gak. Gak segampang yang kalian pikirkan deh. Karena pergaulan disini. Sangat besar pengaruhnya. Ke anak-anak. Dan juga biasanya kan. Kita muslim. Orang di Eropa gak tau tentang agamanya. Mereka selalu misalnya kita puasa. Mereka tanya. Kenapa kalian gak boleh makan. Gak boleh minum. Pasti mengerti. Oke gak makan. Dia pikir oke bagus untuk perut. Atau apa. Tapi gak boleh minum air. Seharian. Gila kalian. Apalagi kalau musim panas disini. Musim panas disini puasanya 16 jam. Itu baru orang. Orang pikir kita gila. Jadi kita disana dibilangin gila. Gimana kita pikir. Orang dibilang gila. Ya. Oke. Ya udah deh. Segini dua aja ya. Makasih deh buat kalian. Mungkin next time ada kesempatan lagi. Buat kita diskusi. Mereka mau pulang aja. Topik-topik. Kamu mau pulang ya? Ke. Untuk selamanya lagi. Untuk selamanya. Ke mana? Ke Bandung ya? Ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Oke. Ketemu aja langsung nih. Nah. Ganteng ketemu aja langsung. Gimana? Di sini atau di sana? Di sini ya. 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 Seru-seru. Tapi ya apakah single apa enggak? Nggak usah ya. Nggak usah kita sebut ya. Jangan kasih tau. Jangan kasih tau. Enggak penting straight atau enggak straight. Enggak. Straight. Oke yaudah teman-teman. Sampai di sini dulu aja. Semoga banyak pelajaran yang bisa kalian dapet. Dan diskusi ini. Langsung dari mereka live. Kadang memang susah kita denger obrolan kayak gitu ya. Karena kita enggak bisa bayangin gitu. Tapi percayalah. Kalau kalian tinggal di sini. Itu apa yang sebelumnya kita bilang gampang itu. Ternyata enggak semudah yang kita bayangin. Jadi. Jangan lupa syarif. Ini mereka yang adrian dididik secara muslim. Oh ya ini. Jadi itu yang sangat menarik untuk dibilang pendapatan. Ah ya. Jadi tulis komentar kalian. Bagaimana kalian. Apakah kalian bakal mendidik ke anak kalian secara lain. Tulis aja. Dan tapi tolong. Be open minded ya. Open minded itu bukan berarti gimana ya. Open minded itu artinya kita bisa menerima pendapat orang lain gitu. Nggak merasa benar sendiri gitu. Kalian bebas berkomentar apa aja. Tapi hormatilah ketika orang lain punya pendapat yang lain. Oke. Ya udah. Sampai ketemu lagi. Dan sehat selalu. Bye bye. Bye bye. Kapan dikeluarnya? Waduh. Nggak tau. Kapan aja. Kalau ada waktu dulu. Dan semua yang ada di dunia tergantung pada gerikmu. Ketika senyummu menghadir ada jerang dunia bagiku. Tapi saat bayangmu samar menjauhiku. Semua mewarna gelapmu. Mimpi dan nyata terasa tak penting lagi. Menyatu padamu. Bedih luka-luka di masa yang lalu. Udar hilang bersama hadirmu. Kerlinganmu ajaib. Menyatu padamu.